selamat menikmati buku harian seorang istri untuk episode malam ini yang tentunya semakin seru bagi untuk kita saksikan 27 September 2021 yang dimana Pasya yang begitu sangat kaget setelah mengetahui jika Lula secepatnya akan melangsungkan pertunangannya bersama Henry yang membuat Pasya pun lakukan hal ini guna acara pertunangan Lula dengan Henry itu gagal nah Sobat TV tanpa harus menunggu lama lagi langsung saja kita merujuk ke isi videonya ya di awal adegan kali ini terlihat di saat Dewa beserta Nana tengah melakukan momen-momen yang begitu sangat romantis dan seketika keromantisan itu terhenti karena lagi-lagi si pelakor Dewi menelpon Dewa yang membuat Ibu Nana sedikit heran dengan Dewi yang menelpon suaminya dan setelah Dewa yang mengangkat telpon dari si pelakor Dewi si Dewi pun meminta Dewa agar datang ke sebuah kape untuk diner berdua dengan dirinya dan setelah itu Dewa yang sudah mendengarkan permintaan si Dewi Dewa pun langsung mematikan telponnya karena Dewa sekarang tidak mempedulikan kemauan dari si pelakor Dewi ya Sobat TV dan sebentar lagi Ibu Nana pun akan mengetahui sosok Dewi yang sebenarnya setelah si Jular Alia berserta si antagonis Kepin membongkar semuanya dan semoga saja secepatnya akan terbongkar ya Sobat TV karena kita semua sangat bosan melihat si pelakor yang terus-menerus mengganggu rumah tangga Dewa dan Nana dan di adegan selanjutnya di saat si Roni yang tengah menggendong si Priska Pasya yang mempergoki itu semua yang membuat Pasya pun langsung memberitahu kepada Lipia jika suaminya itu menggendong perempuan lain yang membuat Lipia pun langsung menanyakan kepada si Roni tentang ucapan Pasya kepada dirinya namun lagi-lagi si Roni yang pintar untuk menggarang cerita sehingga Lipia pun mempercayai penjelasan dari suaminya dan di kejadian lain si Ular Alia yang menanyakan langsung kepada si Kepin tentang perasaan si Kepin terhadap dirinya yang membuat si Kepin sangat dibuat bingung dengan pertanyaan yang dilontarkan si Ular Alia kepada dirinya dan di adegan selanjutnya di saat Pasya yang mendatangi rumah Pak Arman guna untuk bertemu dengan Lula namun sangat tak diduga oleh Pasya Lula yang memberitahu kepada dirinya jika Lula sebentar lagi akan bertunangan dengan laki-laki lain yaitu si Henry yang membuat Pak Arman terdiam tak bisa berbuat apa-apa setelah Lula yang berkata agar sebaiknya Pak Arman jangan mengganggu kehidupan Lula lagi nah Sobat TV akankah pertunangan Lula dengan Henry itu akan terjadi silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya Sobat TV terima kasih nah Sobat TV begitulah ulasan sinopsis dari Bang Mimin ya sebelum Bang Mimin pamit Bang Mimin mengucapkan berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video ini Bang Mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini